Langsung aja dicoba ya. Nah, coba udah. Aduh, mabok nuran di hari ini enaknya mas. Disedot. Lihat dah. Ini luarnya 30 tahun. Dalamnya 60 tahun. Maksudnya apa itu? Berkeriput. Oh, berkeriput. Tua ya? Tua, berkeriput, berkedut. Rasanya... Cernat-cenut kata masnya. Nah, udah lah. Langsung aja kita cobain cernat-cenut ini ya. Kenapa tuh? Enak banget guys! Kok bisa gini rasa durian premium ya? Jatuh! 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 Hihihihiihi... Apaan tuh? Hah? Hah? ngapain sih Bang kamu nanya rumput lah ngapain lagi tapi ini kenapa ya kagak-kagak potong-potong dari tadi kesel badan gua lu potong buka rumput omongan orang kali yang lu potong eh sembarangan aja lu tapi ini kenapa nih beneran Bi udah dari tadi siang tadi coba lihat tuh liat tuh mana kelihatan nggak kenapa ketawa gue serius ini Bi gue udah capek bi udah lah nggak usahlah ini rumput belum kepotong udah capek aja lu eh dari jam 12.30 jam tadi dari tadi lu gue ini capek banget udah ayo terus mau ngapain nih udah lah mendingan gue istirahat terus gue kayaknya harus ya biasa lah dari tadi gue udah mutong rumput dan lambung gue juga ikut kepotong Oh kita cari makanan deh gimana mau nggak berarti saatnya kita kiting-kiting-kiting deh kenapa Oh kalau sekarang itu kayaknya gue nggak mau yang lemak-lemak mau seberat-berat gua buahan aja deh gue buat kayaknya gue pendurin deh ada betulnya ngenis ini oke juga sih iya mau kan Nah itu jadi temen-temen jantar pada nungguin gak enggak 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 akan makanan yang berat-berat sekarang ini kita mau yang sehat-sehat aja ada durian terenak nih deket kantor nih guys penasaran kan Ayo kita potong dulu nah Sobat Omnivora kita sudah nyampe langsung di lokasi duriannya nih tuh jantor sekarang ini kita deket-deket sama jantor eh sama jantor-jantor sama kantor-kantor yang ada di BSD kantor apa aja tuh banyak ada kantor pajak kantor kantor lah pokoknya Bihihiihi nama tempatnya itu durian gun gun lihat aja warnanya udah kuning banget nih sama banget udah warna duriannya dan pasti penasaran banget kan di sini tuh banyak durian-durian premium katanya penasaran kan Ayo kita langsung masuk aja kita cek langsung kita cek Assalamualaikum Waalaikumsalam Yoi ini dia tempatnya guys dan kita ditemani sama mas durian viral Halo Mas Mas Alhamdulillah sehat udah gimana Mas hujan-hujan gini kayaknya enak banget dimakan duriannya enak banget terus kita nah ini nih mas gun gun yang ikonik banget yang punya yang punya maksudnya yang memegang durian gun gun guys wih wih ini baru satu baru satu banyak lagi masih banyak lagi kita cek-cek ya guys udah kerasa nih mantep banget ini ada duri hitam udah duri hitam sama apa sama musangking uh berarti yang ready sekarang musangking sama duri hitam untuk yang lokal sementara belum tapi tidak apa-apa memang disini duriannya katanya premium semua ya kita usahakan yang terbaik wih terbaik terbaik terus katanya ada lagi ada durian frozen dan apa itu yang kotak-kotak gitu pancake ah ada pancake durian guys tuh tuh lihat tuh tuh jadi selain yang fresh kita juga ada yang frozen udah ada yang frozen juga ada ada olahan pancake oh ini isinya durian semua durian olahan durian iyalah kan tuh bener lupa ini ada pancake ada pancake ada durian frozen juga ada frozen durian hitam juga tapi kira-kira rekomendasi mas gugun nih buat aku makan malam ini apa ini durian durian apa ini jadi guys setelah gua lihat kita udah lama banget gak gitu hehehe rindu yang terendam 3 tahun setengah apa gitu kayaknya udah tiok udah keras tangannya guys kita challenge belah durian boleh aku yang langsung langsung di challenge gampang coba sundul durian jangan mentang-mentang deket banten nih bi gua udah ambil ilmu boleh lah boleh 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 oke udah oke kita akan unboxing dulu yang durian musangking nih guys betul sekali nah dari warnanya sudah terlihat cantik dan seksi menggoda ya alright karena kita harus buka dulu dari ujungnya dulu ya ujungnya waduh oke baru dibalik nah dipukul-pukul dulu biar dia lebih mengkel katanya bener coba ya buka-buka oke oke sikat dah oke iya kalau makan durian tuh biasanya pakai ketan juga enak gitu ya mas ya iya betul sekali tapi karena duriannya premium gak perlu dan ini udah bisa kita buka nih waduh wih wih langsung mengkel guys mengkel atau mengkerut emang kerut maksudnya gimana nih mas kita lihat saksikan bersama-sama guys waduh waduh belum 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 tenang dah tajamnya durian masih tajam omongan netizen dah waduh waduh coba pertama dari musangking musangking wawah wess kuningnya kental sekali guys terlihat kan disini wawah kosong kosong terus ini buka lagi nih ya iya wuuuuh tuh lihat warnanya cantik autentik menggoda banget ini autentik wuuuuh wuuuuh estetik estetik banget ini sekarang kita buka yang blackthorn betul nanti konsumsinya makanya yang blackthorn dulu baru musangking oke siap dipuk-puk dulu dah dipuk-puk dulu nah coba 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 contohin nah ini dipuk-coba oke kita tengok nih nah kita intip sedikit waw warnanya lebih kuning ya lebih oran ini kuning ini oran oke udah buka oke saya lagi yang buka oke siap lanjut bag kedua duri hitam blackthorn di 200 200 200 cc ternyata tidak susah ya cuman sulit coba 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 aman dah tinggal gini oh gitu nah seperti inilah guys cara buka durian yang bener guys tengok dah waw boleh abu boleh 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 udah yang udah yang buka ya bagiannya belek-belek udah ayo wih udah bisa oke oke buah kedua durian duri hitam waw waw warnanya sungguh orange berarti ini sangat enak kalau warna begini tergantung selera tergantung selera ya tergantung selera tapi unik-uniknya udah duri hitam ini dalamnya seperti ada rongga oh ini rongga ya harusnya ini isinya durian juga iya enggak juga oke deh oke kita coba saja langsung mas apa dulu duri hitam dulu Duri Hitam dulu baru nanti lanjut musangking Oh dia memang Duri Hitam dulu mending nanti coba Nah saatnya kita cicip ini Durian musangking dan Duri Hitam Tapi harus tepat pada urutannya Oh urutannya gimana itu dari A sampai C Dari yang smooth ke strong Oh ini smooth ini Tergantung selera Kalau masih pemula ini cocok Dia emang gak ada yang enak sama enak banget Soalnya kalau menurutku makanan itu aja Hanya 2 Enak dan enak banget Makanya aku udah yakin ini insya Allah enak ini Oke kita coba mas Sikat udah Coba dulu dari yang ini Nih guys warnanya sangat oranye Jangan digigit dah Disedot Oh gitu Dia berselapun Oh ini ya Yang mau kerut-kerutin ya Oke kita coba deh Udah sedot Pecah Nanti dong Bismillahirrahmanirrahim Sangat creamy banget ya Creamy Hmm Hmm Enak banget Durean seenakinnya bisa sama biji-bijinya gak ada malu? Bisa 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 aja ya Bisa kalau kuat Mas cobain mas gak usah mau malu mas Anggep aja toko sendiri mas Gak apa-apa Biar saya ada temennya gitu kan Enak banget emang tak bisa ngomong nih kalau udah makan begini ya Hmm Hmm Duh enak banget Duh enak banget Abis indah Masih dah Kameramen gak usah kasih Tuh lupa punya kameramen Coba haak Coba haak Eee 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 Coba main dulu Tuh gitu Oke ya Sabar sabar bi sabar Berh Susah dulu orang kalau lagi dimakan Hehehe Hehehe Makanya jangan naik-naik gua Apa ngomong apa Monyet kalau dimakan marah bi Eh kalau monyet Hehehe 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 Mas Gun Punya nasi gak? Hehehe Baru aja diminta lu inisiatif banget Hehehe 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 Penasaran pengen coba nasi sama durian cuman gak usah lah Oh tapi kalau kita orang Sumatra udah terbiasa kan dah Iya pakai ketan biasanya Ketan, nasi Gimana? Udah Tio? Nilainya? Ini rasanya itu Kayak Juicy Juicy Creamy Creamy Dan seksi banget Hehehe 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 Mas Gugun kalau mau buka aja sendiri Hehehe Hehehe Bener gak smooth gak? Ini smooth banget Sadek Saking smoothnya itu dia masuk ke tenggorok itu Waduh Cak Uh Hehehe Hehehe Ini udah aku coba Tapi nanti bakal aku habisin Aku penasaran banget sama yang ini nih mas Coba Boleh? Luarnya 30 tahun Oh Dalamnya 60 tahun Maksudnya apa itu? Berkeriput Oh berkeriput Tua ya Tua Berkeriput Berkedut Rasanya Cernat-cenut ketamasnya Udah lah Langsung aja lah kita coba yang cenat-cenut ini ya Oh Wow Hehehe Hehehe Kenapa tuh? Enak banget guys Hehehe Tapi memang Jauh banget bedanya sama yang duri hitam ya Jauhnya dimana? Ini lebih ada pahit-pahitnya sedikit Betul Tapi kayak lebih seger aja gitu rasanya Memang bener ya? Bener-bener Kalau musangking lebih strong rasanya udah Lebih menonjol Hehehe 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 Kok bisa gini rasa durian premium ya? Hehehe 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 Wah ini sungguh Luar biasa banget Hehehe Pengalaman yang estetik banget lah pokoknya Hehehe Hehehe Teman-teman pernah cobain gak? Mau dong Heeeee Heeeee Ntar dulu Hehehe 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 Iya kuat banget maksudnya Kuat banget Dia lebih-lebih Lebih mendominasi rasanya udah Iya Betul Aku kayak pernah Durian lokal ada juga hampir-hampir sama Ada Rasanya sama musangking ya Ada Tapi kalau blackton gak ada Beda Beda Dia lebih kayak mirip kue Hmm Dia mirip-mirip kue Berarti ini langsung dikirim dari Malaysia Malaysia langsung Mbak Dimas gak pernah ngambil yang lokal nih Ada Ada Lagi musim Berhubung dulu musim kita masukin dari Hmm Berarti sekarang ini Lagi gak ada musim durian dulu Betul Cuma kayak musangking sama blackton aja ya Betul Kurang lebih 1-2 bulan ke depan baru ada yang lokal Hmm Kalau lengkapnya ada apa aja mas Lengkap Oh macam-macam Ada bower ada montong Ada Bower montong Bower montong Apalagi musangking Duri hitam lokal juga ada Ada Lokal biasanya mas ngambilnya ada dimana Ada Dari semua daerah Mulai dari Sulawesi Jawa Tengah Jawa Timur Oh ngambil terus ya Padang Medan Palembang Lampung Padang enak-enak tuh Oh enak Ini bijinya kecil guys Dagingnya tebal banget tadi Kayak biji apa dah Masa biji kuda Nah ini Tokonya ini Sudah hampir 2 tahun ya Kurang lebih Kurang lebih 2 tahun Karena Waktu Mas Guni baru buka Opening Aku main kesini Iya kan Tarinya belum sebagus ini Masih baru banget Baru banget Masih belum ada renovasi Masih polos semuanya Sekarang mah udah ada semua Mas Google ini ya Tokonya gak cuma disini Sudah ada toko satu lagi ya Ada Itu Itu di daerah mana itu Mas? Dekat sini juga? Masih kawasan Tangerang Oh masih di daerah Dari daerah BSD juga? Betul Itu nanti bergeraknya di sektor Frozen Oh khusus Frozen Frozen Lahan Kayak pancake Kayak bolu Dan lain sebagainya Jadi yang satu ini khusus untuk Fresh Lokal import Kalau misalnya orang mau pesen Melalui Instagram biasanya? Atau TikTok juga ada? Instagram bisa Youtube ada TikTok ada Facebook ada Aktif di semua Aktif di semua Namanya apa itu Mas? Mas Duren Mas Duren Viral? Oke buat temen-temen yang pengen ini Sama Duren-Durennya Cari aja di sosial media Sosial media kalian Mau di Instagram TikTok Youtube ada Mas Duren Viral Ini dia masnya ini Menurut Mas Duren yang paling enak Duren sejuninya apa? Durian apa? Durian yang dimakan berdua Makanya kita berdua dong Iya dong Enggak sih tergantung selera sih Kalau saya lebih ke Musangking Musangking dia lebih kompleks rasanya Paitnya ada Manisnya ada Dan bisa dicampur dengan kopi ya Betul Kalau daya tahun tubuh kuat Bisa cempur dengan kopi Hmm Di sini nggak kopi juga? Sedia kopi juga? Ada sebenarnya Wah ada juga sebenarnya Udah mau kopi? Enggak nggak usah Oh Tadi saya udah makan nasi Sekarang saya coba makan Duren Oh Takutnya nanti disundul Mas Cobain pancake nya juga ya Abis ini ya Boleh dong? Boleh, boleh, boleh Wajib Itu pancake isinya dari Durian ini? Bawar? Bukan Durian dari pulau nias Oh dari nias Sumatra guys Dari Sumatra Jadi ini kemasannya Oh Nih Nih Durian frozen Eh bukan frozen Durian frozen Maksudnya pancake durian Nanti kalau mau lihat yang frozen juga ada Ada Ini boleh kita buka mas? Boleh, boleh, boleh Buka dah Wish Nih guys Lihat guys Wah Warnanya hijau dan kuning Masih terbelut oleh Bule dibelut Masih es ya Masih es Boleh dicoba? Boleh tapi masih keras udah Oh ini masih keras? Kita bisa lembutin di defrost dulu Kurang lebih 3 menit Tapi aku pengen coba langsung boleh? Boleh, boleh Eksperimen Oh iya keras ternyata Cobain ya mas Yuk ceket dah Raul Ini berarti dari pulau nias langsung nih mas Iya langsung dari pulau nias dagingnya Sobat Omnivore kalau mau makannya harus kemana nih bang? Oh langsung ke BSD aja guys Lihat Di bio nya mas Gunawan Mas Duren Viral Nah disitu ada bio nya itu Ada nomor handphonenya Tanya aja langsung Soalnya Durian ini gak hanya warga BSD aja yang beli Barusan mas ngirim kemana? Ke kota Bima Ke kota Bima Jawa itu ya? Rusa Tenggara Barat Rusa Tenggara Barat Jawa Bima Sakti Tapi itu tahan mas? Tahan Karena kita pengiriman Baik Argo Bandara Udah Oh berarti langsung ya? Jadi pagi kirim jam 9 sampai Bisa diambil Paling jauh kita kirim ke Papua Timika Pernah? Luar biasa Kalau pelanggan setia dimana? Masih kawasan Jabodetabek Ini kenapa aku milih Duren hari ini Jantornya Karena memang lagi gak makan nasi mas Oh lagi diet udah? Iya lagi diet Makanya pilihannya Duren aja deh Kira-kira pengganti nasi gitu Kak tadi makan nasi lu Dua tandan Jangan dibilang Bilang Menonton juga Enak banget mas Kebetulan lagi hujan kan Kok tadi lagi olahraga mas Makanya Olahraga apa itu dah? Lagi set up pull up tadi ya Oh Tidur Nah ini dah Ini udah kita lumerkan Oh cepet sekali? Iya dong Tidak perlu menunggu waktu lama 3 menit Siap saji Pancake udah colok Tadi Oh Bener loh Tadi itu keras loh ini Langsung aja dicoba ya Nah coba udah Aduh Mabok Duren di hari ini Enaknya mas Ayo 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 Sabar napa? Sabar Satu doang ini baru makan Ayo Ayo Ternyata kalo frozen Kalo pancake Harus dilembekin dulu ya Betul Difrost kurang lebih 3 menit dah Difrost tuh diapain sih? Dipanaskan Dipanaskan Menggunakan microwave Betul Kalo bahasa Inggrisnya itu Hot 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 Ambil Hot hot Masih dikasih sama dia Kalo yang gak punya microwave diapain? Bisa kita buka aja di luar suhu ruangan kurang lebih 20 menit bisa 20 menit terlalu lama kalo itu pasti habis Iya Berarti emang harus di jemin dulu dia ya? Betul Udah Hmm 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 Oh Ini kan kita udah cobain udah Udah Tio cobain yang fresh Musangking, duri hitam, dan pancake Sekarang kita akan coba yang frozen Oh yang frozen? Ada yang frozen dah Sekarang coba yang frozen guys Boleh Tapi yang frozen ini durian apa ini mas? Musangking sama duri hitam Oke Nanti udah 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 bedakan Seperti apa berbedaan antara yang fresh dan frozen Oh Oh iya iya Oke oke boleh mas Boleh mas Boleh 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 Mana? Hahaha Ini ada musangking, ini ada duri hitam udah Oh iya beda ya Hmm Nih Ini yang frozen ini Boleh kita unboxing? Boleh udah Oke mas tolong dibantu saya mas Hahaha Wuuuuh Kurang lebih warnanya sama ya Ya karena Dia sedikit memudar Dia karena kan udah terkontaminasi oleh es Oh Karena dia dingin ya Beku menuju cair Oh Agak luntur dah Berarti kalau saya ditaruh di dalam es Agak luntur juga Iya Jadi white Oh jadi white Matu Karena ini Lihat nih guys Nih ya Ini yang frozen nya nih Sensasinya beda nih Iya Bismillahirrahmanirrahim Sensasi dingin yang bisa menghangatkan jiwa udah Oh iya deh Hmm 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 Ini memang Beda banget Yang fresh sama frozen ya Bedanya dimana? Kalau yang fresh ini Dia kayak Lebih seger gitu rasanya Betul Betul Tapi kalau yang frozen Seger banget Hmm Hmm Emang iya cobain aja kalau gak percaya guys Beda buruan sutinya Tapi Rasanya tidak berbeda sama sekali Oke Malah makin Kayak makin kuat ya rasa duriannya kalau di frozen ya Iya Terkadang tergantung selera ada Ada customer tuh yang request Beli utuh Minta di kupas Kemudian ditaruhi di fulkas Oh kenapa itu? Karena dia suka sensasi yang dingin Oh Itu kalau gak ada stok yang dingin? Enggak Emang dia kadang ada sebagian yang request seperti itu Durian yang fresh Minta di kupas Masukin ke pendingin Bang Joe sukanya yang mana nih? Hmm Suka semuanya Oh Emang bener Karena Dimana ya duriannya Karena dia Karena dia premium Kenapa sih? Karena dia durian premium Jadi gak bisa kita kayak memilih-milih yang frozen atau yang segar Kalau menurutku sendiri ya Karena rasanya itu sangat khas banget gitu Dengan mahalnya Dan kualitas premiumnya itu beda banget lah Kecuali yang lokal ya beda Beda Tetap enak dengan Kita makan yang satu biji aja Betul Yang lokal itu Kayak bergas Itu bisa seharian loh Mas Betul Apalagi kalau sendawa lebih Gak hilang-hilang Gak hilang-hilang Kalau ini kayak Ya biasa aja gitu Biasanya malam terasa panas Oh iya Oh iya dah Wow Kalau untuk bercinta Oh iya Jadi gini Ada cerita Beberapa customer yang Mereka punya anggapan Semakin sering makan durian musang king Semakin menambah stamina Wow Ada beberapa customer yang seperti ini Stamina kerja Stamina kerja Stamina laki-laki Wey Boleh lah nanti malam ya guys Yang ngapain tuh? Olahraga Dibilang bercinta Gak di belokin ternyata Nah Hmm Kalau harga Betul Tadi kan yang fresh ini sekitar 2 jutaan tadi ya Betul Eh 1,2 juta Ya 1,2 juta Per buah Per buahnya Sebenarnya tuh harga tuh tergantung grade nya Grade itu apa itu? Grade itu tingkatan Oh grade Grade Duri hitam yang grade A Itu kita jual di harga 600 600 per kilo? Per kilo Oh Kalau yang B ada yang harga 500 Yang C ada yang 4,5 Oh dia ada grade A, B, C Ada Sampai Z gak? Kayaknya terlalu kecil Terlalu kecil ya Nah Dari bentuk Dari bentuk Nah bukan berarti besar ya Dari bundarnya Oh Karena dia melihat isiannya ya Betul Kalau di Malaysia langsung kan sudah ada tim untuk penyortirnya Jadi mereka tahu barang sampai dari kebun ke pabrik Mereka sortir Tapi pernah gak Mas? Mas Pas waktu buka durian itu Looknya kan bagus nih Oke Pas dibuka Kureng Banyak Oh ada juga kayak gitu ya Biasanya itu terjadi ketika masih awal musim Dan mendekati akhir musim dah Oh Ini Buah-buah ujung Awal-awal musim itu Tapi jangan khawatir Kita tetap bergaransi Betul Kalau di Mas Durian Viral Tidak akan Insya Allah ini Insya Allah ya Nah Kalau harga yang Musang King berapa itu Mas? Yang Fresh ini Musang King yang A kita lihat di harga 500 Oh Beda 100 ya Sama yang Blackthorn Betul Musang King ada yang 500 ada yang 400 ada yang 3,5 Tapi Saya lebih banyak yang grade A ada Oh grade A Peminatnya Tadi yang saya makan ini Itu kira-kira harganya berapa itu? Itu kurang lebih 800 800 berarti sekiloan ya Gak sampai 2 kilo itu ya Betul Ini dia guys Lihat nih Keriputnya cantik sekali Nah kalau yang Frozen Yang ini dulu deh Yang ini dulu Itu di harga berapa? Kalau yang Frozen Duri Hitam beratnya kurang lebih 400 gram Harganya di 450 Kok lebih murah ya? Lebih murah Lebih praktis Harga lebih ekonomi Karena isiannya tidak sebanyak yang fresh ya? Betul Oh iya 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 Sikat dah Oke oke Ya saya ngomong-ngomong gak mungkin gak dimakan Iya lah kan Kasian juga Karena bicara butuh tenaga ya Betul Tadi duriannya juga ada ngomong Makan aku, makan aku, makan aku Enak banget Bro Kalau yang Musang King ini Musang King Frozen berapa? 300.400 gram Oh berarti lumayan-lumayan juga Karena ini grade A semua ya guys Betul Jangan kalian mikir ini Ah terlalu mahal Terlalu mahal Sesuai dengan harga dan kualitas Kecuali Kamu belinya yang di pinggir jalan tuh Ada yang harga 30.000 Betul 20.000 Aku pernah dulu soalnya Ini bukan menjelek-jelekkan rasa ya Betul 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 Tapi memang kualitasnya itu berbeda banget Berbeda sih dah Karena emang benar-benar kita pun Sampai gak langsung kita terima Kita cek Dari bentuk Dari kualitas Tingkat freshnya Terkadang kan Yang namanya kita Dikirim dari Malaysia Ada yang Sangat fresh Ada yang barang sisa Ada Kita sortir ulang Kalau untuk pancake Berapa harganya? Pancake Pancake ada yang gede Ada yang kecil Kalau yang besar ini di harga 80.000 80.000 Iya Murah ya Aku kirain sampai 200an gitu Oh enggak Maaf Rasanya sungguh luar biasa Mas Sungguh enak Sungguh Sungguh ya dah Sungguh Oke Buat teman-teman yang penasaran Silahkan datang ke sini Dan jangan lupa follow Instagram TikTok Youtubenya juga ada ya Mas Semua ada Semua ada Mas Durian ini banyak konten-konten juga Bulan apa gitu Aku dikabari sama Mas Sugut Mas mau ikut ke Malaysia enggak Bener gak? Bener kemarin Iya sama Koko waktu itu Coba aku enggak bisa Tapi kalau udah ikut Udah Bukan main di Penang surganya Durian Iya Oke Kapan-kapan aku akan pergi ya Ikut aku ya Tahun depan dah Musim depan Kita pergi ke Malaysia Baik Ada macam-macam Ada udang merah dah Ada udang merah Ada kunpoh Ada D24 Itu udang merahnya durian atau apa? Durian Durian udang merah? Iya Dalamnya dia bertekstur Warnanya agak merah-merah Oh Dan untuk lokasi kita berada di kawasan Rukal Ikan T Blok A no. 68 Gering Serpon Betul Di Google Map cari aja Durian Gun-Gun Bener aku tadi kesini tinggal langsung cek di Google Oh gitu ya Oh gitu ya Ini merchandise dari titik kumpul Oh titik kumpul Di Tokopedia atau di Enggak Kita ada di tiktok Sama langsung ke ini aja ke admin Kita juga ada Nomor admin di bawah Betul Karena nanti bakal ada sarung Peci Dan katalog-katalog yang barunya Oh iya kah? Alhamdulillah Alhamdulillah Mantap udah Oke guys jangan lupa datang ya ke Durian Gun-Gun Gading Serpon Bener Punyanya Mas Durian Viral Terus jangan lupa komen terus Kasih tau nih Bang Disini enak nih bang Bang disini enak nih bang Walaupun jauh dari kantor kita masih banyak kantor-kantor lain disana kan Kayak disini kan banyak juga nih dekat-dekat kantor Iya banyak-banyak Terima kasih Mas Gugun Sudah memberikan aku durian yang banyak Tapi kayaknya aku mau bungkus sekitar 50 biji Masih mantap lalu событи Iya karena aku mau jualan juga ya Gua Boleh ya Boleh 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 Terima kasih banyak Saya Jantor Saya Mas Ren Oke Saya Tio Selamat datang Selamat datang Kita coba di Jantor berikutnya Wuhuuu Jantor 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 Terima kasih telah menonton!